Inilah 3 hal yang harus Anda ketahui sebagai pebisnis agar perusahaan kalian tidak kucing-kucingan terus dengan kantor pajak. Hal yang pertama adalah perusahaan Anda akan susah mendapatkan kepercayaan dari kreditor, dalam artian bank maupun lembaga keuangan lainnya. Dikarenakanlah eksperi tahunan perusahaan kalian berbeda dengan laporan yang diberikan ke pihak bank. Pihak bank juga banyak yang meminta yang namanya eksperi tahunan perusahaan. Dari situ ia akan tahu mana perusahaan yang cocok untuk bisa dikucurin kredit, mana perusahaan yang memang susah untuk diberikan kredit. Yang kedua, perusahaan akan susah untuk mencari investor. Dikarenakan investor maupun ventura capital mereka akan ragu-ragu kepada pengusaha-pengusaha maupun owner-owner yang diragukan integritasnya. Uang negara aja dibohongin apalagi investor sehingga ini yang bisa membuat investor ragu kepada Anda. Dan yang ketiga, owner ataupun pemilik tidak bisa menambah kekayaannya melalui dividen. Dia tidak bisa menikmati dividen yang harusnya bisa masuk ke SPT pribadinya dengan tarif 0%. Tetapi itu tidak bisa dilakukan karena omset yang dilaporkan di perusahaan tidak real maupun laba yang dilaporkan di perusahaan kecil banget. Sehingga adalah tiga hal yang harus pengusaha pertimbangkan ketika laporan pajaknya tidak real sesuai dengan yang sebenarnya. Tentunya juga akan berisiko tinggi berhadapan dengan kantor pajak. Ingat pajak, ingat atak. Sampai jumpa.